Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI ikut serta bersama Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Niko Fahrizal dan Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko serta unsur Forkopimda Aceh lainnya dalam upacara ziarah nasional yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Aceh pada Jumat pagi 4 Oktober 2024. Upacara ziarah nasional itu dilaksanakan di masing-masing daerah dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun TNI ke-79. Di Aceh, upacara tersebut diprakarsai oleh Kodam Iskandar Muda. Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Niko Fahrizal memimpin langsung jalannya rangkaian upacara. Dalam upacara tersebut dilaksanakan penghormatan kepada seluruh pahlawan bangsa yang berjasa terhadap negara. Selain itu juga ada penaburan bunga di makam sejumlah tokoh TNI. Di antara makam pahlawan yang ditaburi bunga oleh PJ Gubernur Safrizal, Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh adalah makamnya Adam Kamil, tokoh militer Indonesia dan juga pernah menjabat Gubernur Aceh periode 1964-1966 menggantikan Ali Hashimi. Kemudian anggota Forkopimda juga menaburi bunga pada makam Tegu Johan yang juga tokoh TNI yang pernah menjabat kewakil Gubernur Aceh tahun 1988-1993. Acara ziarah nasional itu menjadi tradisi kejuangan yang rutin dilakukan oleh prajurit TNI sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa pahlawan yang telah gugur. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat kembali menggugah semangat persatuan, cinta tanah air, dan jiwa nasionalisme untuk generasi penerus bangsa.